Pendekar aneh seruling sakti jilid 17 taman. Tapi orang itu tidak memiliki kepandayan yang rendah. Walaupun memiliki sebutan sebagai kaki tangan kam yeu, poh kepandayanya liahai sekali. Malah waktu tangan Pusan Hoa Tong menyambar, dan sudah mengalahkannya dengan mudah. Gerakannya itu memang sangat gesit sekali. Ia berhasil untuk menghindarkan pukulan telapak tangan Pusan Hoa Tong malah dia membarengi membalas menyerang. Hebat Kero menyerang Pusan Hoa Tong biarpun lawannya bisa berkelit dan balas menyerang padanya. Dia masih menguraskan serangannya dengan cepat, telapak tangannya bergerak beralih arah dan sasaran. Sama hebatnya seperti tadi. Tadi dia sudah menghantam lagi. Di mana berkesiuran angin yang kuat itu, tampak Pusan Hoa Tong menggunakan tangan kirinya buat menjambak juga. Kali ini orang tidak bisa berkelit keseluruhannya karena dia bisa menghindar dari telapak tangan kanan Pusan Hoa Tong, tapi dia tidak bisa menghindarinya dari cengkeraman, tangan kirinya, Pusan Hoa Tong, yang mencengkeram sangat kuat sekali di punda orang itu seketika orang tersebut menjerit keras, karena tulang paipainya telah hancur kena diremas oleh cengkeraman tangan kiri Pusan Hoa Tong. Yang satu lainnya sudah menyambar datang maka tidak ayah lagi Pusan Hoa Tong menggentak tangan kirinya, dia pun melemparkan tubuh korbannya itu yang terlempar jauh. Kim Lo sendiri sudah menerjang kepada dua orang lawannya yang paling dekat dengan serulingnya. Kepandayan Kim Lo pun hebat sekali. Serulingnya itu seperti juga seperti seekor ular naga yang menyambar ke sana kemari. Totokan ujung serulingnya mengenai tepat pada jalan darah yang membuat kedua orang itu terjungkal dengan menjerit keras dan pingsan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, segera tampak betapapun juga memang Kim Lo lebih gesit dari yang lainnya, dia melompat ke sana kemari. Jika yang lainnya lebih banyak menunggu saja, jika diterjang barulah menyerang. Gio Khoa turun tangan tidak tanggung-tanggung karena dia pun sudah mencabut pedangnya. Dengan pedangnya dia menyerang dengan lawan-lawannya yang menerjang dekat padanya. Bialan pun demikian. Kedua wanita itu berhasil melukai beberapa orang lawan mereka. Di waktu itu tampak Kota pun tidak ketinggalan. Dengan pedangnya yang liahai dia bisa melukai beberapa orang. Kam Yeu yang melihat keadaan seperti itu, jadi kaget tidak terkira. Tapi dia tengah murka, karena itu dia telah melompat tinggi, tahu-tahu tangannya tengah menyambar ke arah Kotai. Maksudnya hendak menghantam jalan darah mematikan di dekat leher Kotai. Tapi Kotai dapat bergerak gesit, dia menghindarkan diri dengan segera. Bahkan dia sudah menikam dengan pedangnya ke perut lawannya. Walaupun tubuh Kam Yeu tengah terapung di tengah udara, dia tidak mudah ditikam. Dia bisa mengelakkan tikaman itu dengan meliwakan tubuhnya. Di antara berkelebatnya pedang Kotai tampak tubuh Kam Yeu sudah meluncur turun. Dalam keadaan seperti itu, di antara suara berisiknya orang yang tengah bertempur tampak berlari-lari mendatangi puluhan orang yang berseru-seru dengan suara yang bengis dan ramai sekali. Mereka semuanya berpakaian sebagai tentara kerajaan. Mereka juga masing-masing mencekal senjata yang terdiri berbagai macam. Mereka adalah para pahlawan kaisar yang telah mendatangi cepat sekali. Begitu mereka melihat panah api di tengah udara, isyarat panggilan buat mereka dari pusan Huatong. Dengan datangnya para tentara kerajaan itu, yang semuanya merupakan pahlawan istana, keadaan berubah cepat sekali, karena anak buah Kam Yeu bisa dirubuhkan dalam waktu yang singkat. Kam Yeu melihat keadaan yang tidak menguntungkan dirinya, maka dia segera juga mendesak Kotai. Waktu Kotai mengelak ke sana kemari, dia ingin menjejakan kakinya tubuhnya melompat ke belakang dan dia telah menjauhi diri. Malah dia sudah memutar tubuhnya, dia berlari untuk meloloskan diri. Kejar! Jangan lepaskan orang itu teriak pusan Huatong yang melihat betapa Kam Yeu hendak meloloskan diri. Para pahlawan istana telah mengejarnya. Kotai menghela nafas dalam-dalam. Pusan Huatong sudah menghampiri Kotai. Apakah dia membawa Giyoksie tanyanya? Entahlah. Kami bertemu dan kami segera menyerang, tapi jumlah mereka terlalu banyak, berdusta Kotai. Baiklah. Terima kasih untuk jasa kalian ini. Aku berjanji nanti akan melaporkannya kepada Huang Xiang kata pusan Huatong. Kotai mengangguk sambil tersenyum. Mari kita mengejar mereka kata pusan Huatong. Tapi Kotai menggeleng. Kami menunggu di sini, atau kalau perlu kami akan pergi lagi, nanti jika memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang Giyoksie, kami akan kemari lagi seperti tadi. Memancing pihak lawan dengan demikian Taisu bisa menjaring mereka, pusan Huatong tidak bercuriga, dia mengangguk. Setelah itu dia pun memutar tubuhnya dengan beberapa kali menjejak tanah, tubuhnya melesat pergi diikuti oleh Ang Hoa Liyah Yap. Kotai tersenyum. Mari kita tinggalkan tempat ini ajaknya kepada teman-temannya dan istrinya. Kim Lo, Bialan dan Giyok Hoa pun girang. Karena tipu muslihat Kotai berhasil, sekarang justru di saat Giyoksie sudah berada di tangan mereka berarti mereka harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan juga mereka akan membiarkan pusan Huatong berurusan dengan Kam Yeu. Bukankah itu tidak merugikan mereka malah telah mendatangkan untung? Siapa taus Unio-Nio ternyata menjadi penyebab mereka bisa memperoleh Giyoksie. Sambil berlari-lari mereka meninggalkan tempat itu. Mereka mengerahkan ginkeng masing-masing. Mereka dapat berlari dengan cepat sekali, dan dalam waktu yang singkat mereka sudah melalui puluhan li. Bahkan waktu Fajar menyingsing mereka sudah berlari hampir seratus li lebih, sambil berlari, hati Kim Lo tidak tenang karena berkali-kali ia melirik kepada si gadis. Sedangkan si gadis telah berlari tanpa pernah melirik, cuma saja wajahnya guram bukan main, karena dia berdiam diri dengan wajah diselubungi oleh kabut yang tebal. Waktu itu hati Kim Lo jadi semakin tidak tenang, karena ia melihatnya betapapun juga sikap si gadis terhadapnya, telah berubah. Dalam keadaan seperti itu, segera juga Kim Lo berlari berusaha berada di dekat si gadis sampai akhirnya dia bisa berlari di sisi si gadis. Nonahyo panggilnya kemudian dengan suara perlahan, karena ia khawatir kalau saja Kotai dengan Giyokhoa yang berlari di sebelah depan bisa mendengar kata-katanya. Bielan melirik, tapi ia tidak mengatakan sesuatu apapun juga, hanya wajahnya memperlihatkan bahwa dia memang tengah menantikan kata-kata selanjutnya dari Kim Lo. Nonahyo, apakah kau marah kepada ku tanya Kim Lo lagi? Marah? Mengapa harus marah tanya si gadis, tanpa memandang Kim Lo, dia meneruskan larinya? Di saat itu Kim Lo jadi semakin tidak tenang, karena itu ia pun segera juga telah bertanya lagi, tapi tadi sikap nona berubah sekali berubah ya apanya yang berubah sikapmu sikapku ya, mengapa berubah Kim Lo diam? Dia sendiri tidak mengetahui bagaimana mengemukakan perasaannya itu, dia memang hanya merasakan bahwa sikap Lo Bielan padanya sangat berubah. Namun ia tak bisa mengemukakan hal itu. Ia pun tak bisa mengatakannya lewat rangkaian kata-kata, karena itu akhirnya Kim Lo jadi bungkam. Di waktu itu tampak Lo Bielan pun sudah tak berselera buat bercakap-cakap dengan Kim Lo karena ia berlari dengan berdiam diri saja perasaan Kim Lo benar-benar tertekan. Ia juga diliputi perasaan tidak tenang, karena jika memang si gadis berubah, niscaya ia yang akan tersiksa lebih jauh. Karena di waktu itu ia memang sangat mencintai si gadis. Ia memang sudah jatuh hati dan jatuh cinta pada si gadis sejak pertemuan mereka yang pertama. Sekarang setelah si gadis melihat wajahnya yang sebenarnya justeru sikapnya telah berubah karena itu perasaan Kim Lo terluka. Sedangkan si gadis pernah berjanji padanya, walaupun ia melihat muka Kim Lo buruk bagaimana, tetap saja ia tak akan berubah, ia akan tetap bersahabat baik dengan Kim Lo. Dalam keadaan seperti sekarang, Kim Lo benar-benar tertekan sekali perasaannya. Dia pun telah berulang kali menghela nafas, malah berlari terus di sisi si gadis. Lama juga mereka berlari terus sampai melewati beberapa puluh li lagi, dan Kim Lo tidak bisa menekan terus perasaannya, sampai akhirnya dia bilang, Nona yo, ada yang inginku sampaikan kepadamu si gadis menoleh. Apa yang inginkah sampaikan tanyanya? Aku-aku sebetulnya ingin sekali bersahabat dan tetap baik padamu si gadis tersenyum, walaupun jelas sekali itulah senyum paksaan. Sekarang kita pun bersahabat cukup baik, katanya dengan suara yang tawar. Kim Lo menghela nafas. Tapi justru aku menghendaki hubungan yang jauh lebih baik lagi seperti yang Nona ketahui bahwa aku, bahwa aku, berkata sampai di situ, Kim Lo bimbang dan gugup. Ia tidak bisa meneruskan lagi kata-katanya. Kenapa? Tanya si gadis sambil melirik. Justru aku sangat-sangat sayang padamu, kata Kim Lo setelah menguatkan hatinya buat melontarkan kata-kata itu walaupun dia merasakan tenggorokannya seperti tersumbat dan kering, sulit mengucapkan juga. Yo Bielan tidak menyahuti. Dia berlari saja, dia berdiam tidak memberikan komentar atas kata-kata Kim Lo. Kim Lo tahu sekarang pandangan si gadis terhadapnya telah berubah, setelah melihat mukanya yang buruk seperti kera, tentunya menyesal sekali. Dan yang lebih menyakiti hati Kim Lo dia pun menduga tentunya si gadis pun di dalam hatinya akan mencemohokannya. Karena dari itu, mau atau tidak mau pun merasa rendah diri. Larinya jadi semakin perlahan sehingga dia tertinggal dengan si gadis yang terus berlari, di mana akhirnya Kim Lo hanya berlari di belakang si gadis. Waktu itu Yo Bielan pun mengetahui larinya Kim Lo semakin perlahan namun dia tidak mengacuhkannya. Dia berlari terus. Malah semakin cepat maka dia telah berada dekat sekali di belakang Kotai dan Giyokhoa sedangkan Kim Lo yang berlari semakin perlahan tertinggal semakin jauh. Jika memang menuruti isi hatinya tentu ia sudah memutar tubuhnya buat berlari meninggalkan ketiga orang itu, Bielan, Kotai maupun Giyokhoa. Tapi mengingat tugasnya sangat berat yaitu harus melindungi Giyoksiye, mau atau tidak, dia memang harus dapat terus melindungi dan membantu Kotai yang waktu itu sudah memperoleh Giyoksiye. Dan karena itu juga, telah membuat Kim Lo tidak bisa membawa adatnya. Ia harus berlari terus mengikuti si gadis. Dia telah berlari dengan perasaan tidak karuhan. Dilihat dari sikapnya, tampaklah si gadis sudah tidak mengacuhkannya. Dan memang si gadis telah berubah. Berubah pula pandangannya tentunya, malah, dilihat dari sikapnya yang begitu tawar dan sangat dingin, dia seakan juga mengandung kekecewaan. Kim Lo menghela nafas beberapa kali, tanpa disadarinya dia telah menitikan butir-butir air mata. Dia berduka sekali hatinya juga sangat kecewa bukan main. Sedangkan Yobielan yang sudah berlari dekat dengan Kotai dan Giyokhoa, Dia bilang, Pak Marli dan Bibi, mari kita beristirahat dulu. Aku sangat lelah sekali Kotai dan Giyokhoa menahan langkah kaki mereka, dan berhenti dengan memutar tubuh mereka. Kita menjauhi tempat ini sejauh mungkin, karena kalau Pusan Hoatong mengetahui Giyoksiye berada di tangan kita dari pengakuan Kam Yeu, niscaya dia bersama anak buahnya akan mengejar kita. Berarti kita memperoleh kesulitan Yobielan menghela nafas. Aku lelah sekali katanya. Baiklah. Kita beristirahat sejenak di sini, lalu kita akan melanjutkan perjalanan dengan segera. Oya, mana Kim Lo sambil berkata-berkata begitu Kotai telah menoleh ke belakang. Di waktu itu tampak Kim Lo berlari mendatangi. Memang dia terpisah cukup jauh. Namun akhirnya tiba juga di hadapan Kotai. Giyokho Adanyo Biyelan. Dia melirik kepada Biyelan. Di saat itu Biyelan tidak mau memandang Kim Lo, dia cukup menunduk saja pura-pura tidak melihat kedatangan Kim Lo. Si gadis telah duduk di bawah sebatang pohon. Sedangkan Kim Lo sudah menghela nafas, dia bertanya kepada Kotai, Paman Li, apakah kita masih perlu pergi ke tempat yang lebih jauh Kotai mengangguk? Ya, semakin jauh semakin baik kalau memang demikian, mari kita lanjutkan perjalanan. Kata Kim Lo Kotai melirik kepada Biyelan yang tengah duduk beristirahat, dia lalu bilang, kita beristirahat dulu di sini, nanti kita akan melanjutkan lagi. Kim Lo cuma mengangguk, tentunya si gadis yang ingin beristirahat. Malah dilihat dari sikapnya seperti itu, sikap yang dingin sekali si gadis benar-benar tampaknya sudah tidak mau memperhatikan Kim Lo. Melihat keadaan Kim Lo seperti itu, Kotai dengan Giyokoa saling pandang. Mereka heran bukan main sampai akhirnya Kotai telah menarik tangan Giyokoa diajak menjauh sedikit. Tampaknya terjadi perselisihan antara Kim Lo dan Biyelan kata Kotai. Giyokoa mengangguk. Kalau didengar dari pengakuannya, Biyelan memang menaruh hati kepada Kim Lo, ia pernah menceritakan perasaannya kepada aku, bahwa dia menaruh perhatian kepada Kim Lo. Tapi kali ini aku benar-benar heran, karena sikap Biyelan tampaknya begitu dingin dia seakan juga tidak mengacuhkan Kim Lo Kotai menghela nafas. Memang demikianlah jika sepasang muda-mudi yang tengah jatuh cinta, tentu akan diselingi oleh segala macam pertengkaran Kotai berkata sambil tersenyum, seperti dulu kita, pipi Giyokoa berobah merah, dia mencubit lengan Kotai. Kau J.O, sakit sekali katanya sambil merabah dan mengusap-usap tangannya. Di waktu itu tampak Kim Lo sudah mengambil tempat yang terpisah cukup jauh di atelah duduk beristirahat. Selama beristirahat seperti itu Kim Lo selalu melirik kepada si gadis, karena dia ingin mengetahui apa yang tengah diiakukan Biyelan. Tapi si gadis beristirahat dengan memejamkan matanya sama sekali dia tidak memperdulikan sekelilingnya. Di waktu itu tampak Kim Lo sudah tidak bisa menahan diri. Dia bangkit dari duduknya, dia melihat Kotai dan Giyokoa berada di tempat yang terpisah cukup jauh, maka dia mendekati Biyelan. Nona Hyo panggilnya setelah dia berada dekat dengan tempat di mana Biyelan tengah duduk beristirahat. Biyelan membuka matanya, dia mengawasi Kim Lo kemudian, tanyanya, ada apa lagi? Aku lelah sekali, aku ingin beristirahat maaf, aku mengganggumu sejenak Nona ya, aku-aku ingin menanyakan sesuatu ya kau tentunya tidak akan marah kalau aku kemukakan si gadis membuka matanya lebar-lebar, tapi sikapnya dingin sekali. Mengapa aku harus marah? Memangnya kau berlaku kurang ajar padaku, Kim Koko Kim Lo menghela nafas. Mudah-mudahan saja kau tidak marah setelah berkata begitu Kim Lo menghela nafas, dia bilang, sebetulnya aku ingin bertanya kepadamu setelah engkau melihat mukaku apakah engkau jadi muak dan kecewa kepada Kuyo Biyelan mengawasi sejenak, kemudian dia menghela nafas dalam-dalam. Wajah seseorang adalah pemberian Tuhan bagaimana buruk atau bagaimana tampanmu bukan kita yang membuatnya. Jika Tuhan memberikan kita memiliki wajah yang tampan tentu kita memiliki wajah yang tampan, demikian juga sebaliknya. Mengapa aku harus merasa membenci dan kecewa padamu, Kim Koko Muka Kim Lo berubah, hatinya berdebar keras penuh kecewa, dan hanya saja pada saat itu mukanya memang ditutupi oleh kain penutup mukanya, dengan demikian Yobiyelan tidak melihat perubahan wajah Kim Lo. Ada lagi yang hendak aku tanyakan apalagi tentang, tentang diriku kenapa dirimu aku? Aku sangat sayang kepadamu si gadis tersenyum, sekali ini Kim Lo bisa melihat betapa senyuman si gadis benar-benar dipaksakan sekali. Kenapa dirimu, Kim Koko? Mengapa kau bertanya seperti itu? Jika memang engkau merasa sangat sayang kepadaku, tentu saja aku sangat berterima kasih sekali. Karena dari itu, ku kira jelas aku yang harus bersikap baik padamu, karena engkau sangat sayang kepadaku, aku-aku ingin bersahabat terus denganmu, nona yooh, tentu. Tentu, memang aku pun senang sekali bersahabat dengan kau, Kim Koko, mendengar kata si gadis yang terakhir, maka di waktu itu habislah harapan Kim Lo, karena dia menyadari bahwa si gadis rupanya memang sudah tidak dapat digoyahkan kembali perasaannya. Maka dia pun menghela nafas. Baiklah nona yo, terima kasih selama ini nona cukup baik padaku ya, si gadis hanya menjawab begitu saja. Apakah kau tidak ingin beristirahat? Aku sangat lelah sekali. Kim Lo menggeleng. Terima kasih katanya. Si gadis memejamkan matanya. Kim Lo tidak segera pergi, dia masih berdiri di tempatnya, dia menghela nafas berulang kali. Dia mengawasi si gadis, sampai akhirnya dia telah memutar tubuhnya perlahan-lahan melangkah pergi. Di waktu itu tampak jelas sekali, betapapun juga sikap si gadis padanya sangat tawar. Dan juga memang di saat itulah dia sudah habis harapannya, punah harapannya bahwa dia akan bisa mempersunting si gadis. Walaupun bagaimana memang dia harus menyadarinya, dia tidak akan cocok dan tidak sesuai menjadi suami si gadis. Cuma saja sayangnya dia justru telah terlanjur merasa sangat sayang kepada si gadis, dia telah merasa mencintainya. Karena dari itu, dia mau atau tidak memang harus dapat berusaha mendekatinya terus si gadis kalau saja hati si gadis dapat merubah keputusannya dan menaruh belas kasihan kepadanya. Kasihan oh ha ha, Kim Lo tak menghendaki balas kasihan dari si gadis dan karena dari itu juga ia pun tak mau dikasihani si gadis. Jika memang si gadis menaruh balas kasihan padanya dan mencintainya maka hal itu tentu saja tak dikehendakinya. Kim Lo menghela nafas, ia telah duduk kembali beristirahat. Karneh Lingti 31151. Karneh Lingti 31149. Kocai dan Giyokhoa pun beristirahat, sampai akhirnya Kocai yang paling dulu melompat berdiri. Mari kita meneruskan perjalanan kita kata Kocai. Kalau memang kita lebih lama di sini, niscaya kita akan menghadapi kesulitan, karena Kam Yeu maupun Pusan Hoat Ong sewaktu-waktu akan bisa mengejar kita. Terlihat Bielan segan sekali buat meneruskan perjalanan, begitu juga Kim Lo. Tapi mereka berdua telah melompat berdiri juga. Kocai dan Giyokhoa berlari di sebelah depan seperti tadi, sedangkan Yeu Bielan berlari di belakangnya. Justru Kim Lo berlari paling belakang, karena memang ia berlari lambat sekali. Semangatnya telah lenyap sebagian, karena kepatahan hatinya. Walaupun si gadis tidak mengucapkannya langsung, Toh Kim Lo telah mengetahuinya, justru si gadis sudah tidak mencintainya, hanya melihat wajahnya yang buruk itu telah buyar perasaan cinta si gadis padanya. Diam-diam Kim Lo merasa menyesal karena Bielan telah sempat melihat wajahnya. Sambil berlari-lari seperti itu, diam-diam Kim Lo jadi teringat juga pada Nona Chin. Nona Chin pun sudah pernah melihat wajahnya, dan juga memperlakukannya tetap manis tidak ada perubahan. Malah sikap Nona Chin baik sekali, karena memperlakukan Kim Lo dengan sangat manis, dan sebagai sahabat yang saling menghormati. Teringat kepada Nona Chin, diam-diam Kim Lo menjadi membandingkannya. Dia membandingkan antara Nona Chin dengan Bielan, sampai akhirnya dia melihat kenyataan, Nona Chin jauh lebih memperhatikan dirinya. Hatinya lebih baik. Hem, apakah aku lebih dekat pada Nona Chin? Tapi aku ingin mencarinya kemana berpikir Kim Lo di dalam hatinya. Dan berpikir seperti itu, maka semuanya tampak dia telah berubah sikapnya maupun mukanya, yang terasa menjadi panas sekali. Diam-diam dia jadi malu. Walaupun mukanya tertutup oleh kain, toh tidak urung Kim Lo yang merasakan pipinya berubah panas sekali, dia jadi malu sendirinya. Aku telah dididik dan diberi kepandayan yang tinggi. Tentu saja dengan harapan aku akan melakukan tugas yang besar, agar aku dapat untuk berbuat sesuatu demi kebaikan rakyat. Tapi sekarang jutru aku telah memikirkan selalu urusan wanita setelah berpikir begitu Kim Lo menghela nafas. Diam-diam hatinya benar-benar tergoncang. Kalau memang demikian, biarlah sementara waktu ini aku tidak boleh memikirkan urusan wanita berpikir Kim Lo lagi, dan dia pun menghela nafas, buat melapangkan dadanya. Memang beberapa waktu yang lalu dia terlalu dikuasayalan perasaannya, di mana dia selalu memperhatikan Bielan. Akhirnya setelah berpikir pulang pergi dia pun jadi teringat kepada urusan Gioxie, di mana dia pun selama ini memang seperti melupakan urusan Gioxie. Padahal urusan Gioxie merupakan urusan besar, urusan yang menyangkut urusan negara. Dalam keadaan seperti itulah dia sudah mulai bisa menguasai diri. Dia akan bertekad untuk meneruskan cita-cita Oe Ye Hyok Su, untuk melindungi Gioxie. Di mana nanti Gioxie akan diserahkan kepada seorang gagah yang akan memimpin rakyat buat mengadakan pemberontakan melawan penjajah. Setelah melakukan perjalanan sekian lama akhirnya mereka tiba di kota Yung Sye Kwan. Mereka bermalam satu malaman di kota itu, besok pagainya mereka melanjutkan perjalanan lagi Tapi belum lagi mereka melakukan perjalanan terlalu jauh, justru di depan mereka menghadang puluhan orang Kota yang berlari paling depan menahan langkah Dia melihat puluhan orang itu menghadang dengan di tangan memegang busur lengkap dengan anak panah yang siap akan dilepaskan Di depan rombongan orang itu tampak seorang gadis dengan muka tertutup kain Dia berdiri dengan bertolak pinggang Kim Lo yang melihat si gadis segera merasa kenal dengan gadis tersebut Dilihat dari bentuk tubuhnya, tampaknya dia seperti nona cin Waktu itu si gadis yang mukanya ditutup kain telah berkata dengan suara yang nyaring, serahkan Giyok Sye Kota mengerutkan alisnya Giyok Sye ya? Jika memang kalian tidak menyerahkan Giyok Sye, berarti kalian akan dikirim ke neraka Lihatlah oleh kalian sambil berkata begitu si gadis menunjuk sekelilingnya Kota dengan yang lainnya memandang sekelilingnya, maka dilihatnya betapa di sekitar tempat itu sudah diketpung seratus orang lebih Sama seperti rombongan orang di depan mereka, semuanya mencekal busur yang siap melepaskan anak panah Kota mengeluh siapa kau nona tidak perlu kau tahu jawab si gadis dengan suara yang dingin Kim Lo maju selangkah ke depan Nona cin, mengapa harus menempuh kera begini hem, kau mengenali aku tanya si gadis yang kemudian tertawa dingin Cepat-cepat kau serahkan Giyok Sye kepada kami dan kalian boleh angkat kaki dengan selamat Kim Lo menghela nafas Urusan Giyok Sye adalah urusan besar, nona cin, ku harap kau mau mengerti Nona cin tertawa-tawar tanpa diberitahukan Aku pun mengetahui bahwa Giyok Sye menyangkut urusan besar Setelah berkata begitu, dia mengangkat tangannya, anak buahnya di sekeliling tempat itu telah mengangkat busur mereka Siap dipergunakan melepas anak panah Kim Lo menghela nafas mengawasi saja Kota dan yang lainnya juga berdiam Kalian mau menyerahkan Giyok Sye atau tidak bentak si gadis Aku akan menghitung sampai empat tapi Kota dan yang lainnya berdiam diri saja Satu, dua, tiga Tunggu dulu, aku bicara kata Kota kemudian karena dia menyadari Kalau memang urusan itu melepaskan anak panah mereka Niscaya akan melukai mereka juga Di mana hujan anak panah yang lebat dan rapat sekali Niscaya tidak memungkinkan mereka buat menghindarkan dan menyelamatkan jiwa mereka dengan mudah Apa yang hendak kau katakan kami akan menyerahkan Giyok Sye kepada mu Tapi sebelumnya kau harus menjelaskan dulu Kalian ini dari aliran mana dan golongan mana Nanti kami akan mempertimbangkannya Apakah Giyok Sye akan diserahkan Ingatlah oleh kalian Walaupun jumlah kalian banyak sekali Belum tentu kalian bisa sekaligus membunuh kami berempat Mungkin salah seorang di antara kami akan lolos dari kepungan kalian Lolos dari kematian dan bisa membawa lari Giyok Sye si gadis mendengus dan berkata tawar Jadi kau ingin mengetahui aku dari mana ya Kami adalah orang-orang Cugo Anci yang apa ya Cugo An Sye perintahkan kami buat mengambil Giyok Sye Yang akan dipergunakan buat mempersatukan rakyat Kalau memang demikian berkata sampai di situ kota ragu-ragu Ya memang kami orang-orang Cugo Anci yang menyahuti orang-orang lainnya Karena itu kau menyerahkan Giyok Sye pada kami Berarti untuk kebaikan rakyat kita juga Hem, tapi aku tak bisa mempercayai Begitu saja bahwa kalian adalah orang Cugo Anci yang aku ada Buktinya kata si gadis yang memang tak lain dari Nona Chin Apa buktinya ini sambil berkata Begitu Nona Chin mengeluarkan sesuatu dari sakunya Itulah segulung surat yang dilemparkan pada Kotai Segera Kotai menyambuti gulungan kertas itu Ia membuka dan membacanya Di dalam surat itu memang berbunyi perintah Cugo Anci yang pada beberapa orang Kepercayaannya buat mencari Giyok Sye Karena menurut Cugo Anci yang tentu rakyat bisa dipersatukan lebih mudah Di mana kekuatan rakyat akan dihimpun buat mengusir penjajah Kotai lama membaca surat itu Dia bimbang, sampai akhirnya dia menggulung lagi surat itu Bagaimana tanya si gadis dengan sikap yang tawar Matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali Kotai menghela nafas Sulit sekali kuputuskan kenapa mata si gadis memancarkan sinar mengancam Surat mudah dibuat dipalsukan oleh siapapun Jadi kau tak yakin bahwa surat itu adalah surat Cugo Anci yang Ya kalau begitu kalian boleh ikut dengan kami Buat menemui Cugo Anci yang Kotai bimbang Tapi ia berpikir memang ini ada baiknya juga Baiklah, sekarang Cugo Anci berada di mana di Anci Jika memang kau bertemu dengannya Terus kau akan mempercayai betapa perjuangan kami untuk membangun negara mengusir penjajah Ya jika memang kami bisa bertemu langsung dengan Cugo Anci yang Giyok Sye akan kami berikan kepadanya Jika memang ingin dipergunakan buat kebaikan negara dan rakyat kita Kata Kotai Gadis itu tampak girang Dia bilang, mari-mari kalian ikut kami Begitulah Kotai, Giyok Hoa, Bielan dan Kim Lo ikut dengan rombongan Nona Chin Rombongan si gadis berjumlah 10 orang Sisa anak buahnya begitu si gadis mengangkat tangannya Telah menghilang, pergi berpencar Tapi ingat, kalian jangan sekali-kali berpikir yang tidak-tidak Karena begitu kalian melakukan sesuatu yang merugikan kami Anak buah dan teman-temanku itu akan muncul buat membinasakan kalian Dan memperingati si gadis Kotai cuma tersenyum tawar Demikianlah mereka melakukan perjalanan ke Anci Dalam waktu sebulan, mereka telah tiba di daerah lingkungan Anci Sepanjang perjalanan, Kotai berempat memang sempat menyaksikan Betapapun juga Cugo Anci yang telah mengerahkan pasukan rakyat Karena di mana-mana yang tampak kesibukan seperti itu Memang memperlihatkan bahwa rakyat tengah bersiap-siap untuk berjuang melawan penjajah Selama dalam perjalanan, Bialan tampak kurang manis terhadap Nona Chin Karena memang sejak pertemuan pertama dulu, dia kurang menyukai si gadis si Chin itu Rupanya Nona Chin adalah puteri dari Panglima Perang Cugo Anci yang Yang bernama Chin Siung, seorang Panglima Perang yang paling diandalkan Dan karena kepandaian silat Nona Chin sangat tinggi Dia telah memperoleh tugas Dan ikut mencari Giyok Xie selama dalam perjalanan Nona Chin yang nama lengkapnya Ho Niang Telah menceritakan betapa nelayan yang beruntung menemukan Giyok Xie sudah terbunuh Sebelumnya Kam Yeu telah menitipkan nelayan itu di rumah seorang penduduk Sampai akhirnya setelah terjadi kerusuhan di kuburan neraka Maka Kam Yeu membunuh nelayan ini Begitu juga Nona Chin menceritakan tentang diri Sun Yonio, si nenek tua yang bertubuh bungku Nenek tua itu kebetulan sekali mengetahui tempat penyimpanan Giyok Xie dari mulut pembantu Kam Yeu Yang dapat ditangkapnya Kemudian dia mengambil Giyok Xie Hanya saja cepat sekali Kam Yeu dengan anak buahnya mengetahui Maka telah melakukan pengejaran Akhirnya Sun Yonio tidak bisa mengelak terjadi pertempuran hebat Karena dikeroyok beramai-ramai di samping kepandaian Kam Yeu memang sangat tinggi dan sangat liahai Tidak urung akhirnya ia bisa dirubuhkan dengan luka-luka yang berat Cuma saja, karena memang Sun Yonio sangat tangguh, maka dia masih bisa meloloskan diri dengan dikejar Kam Yeu Sampai akhirnya Giyok Xie jatuh ke tangan Kotai Di waktu itu sebetulnya Nona Chin sudah ingin bertindak Namun dia pikir kurang bijaksana jika dia dengan teman-temannya harus bentrok dengan orang-orangnya Pusan Hoatong Ia ingin menunggu sampai kesempatan baik datang Di hati Nona Chin sudah beratur rencana yang sebaik-baiknya Dan barulah dia bertindak setelah melihat Kotai dengan ketiga kawannya berada jauh dari daerah kekuasaan Pusan Hoatong Anak buah Pusan Hoatong meliputi ribuan orang yang tersebar di segala penjuru Jika di waktu itu kami bergerak, Nishaya hanya membangunkan macan dari tidurnya Dimana tentu saja Pusan Hoatong akan mengetahui Giyok Xie sudah tidak berada di tangan Kam Yeu Nishaya akan mengerahkan seluruh kekuatannya buat mengejar aku dan teman-temanku Mendengar cerita si gadis, Kim Lo merasakan betapa cerdik dan liciknya gadis Chin ini Dia pun telah melihat bahwa Nona Chin memang memiliki perhitungan yang sangat masak sekali Buat bertindak melakukan sesuatu pekerjaan Dalam kesempatan itu juga Nona Chin sudah menceritakan bahwa Hui Hong Tu telah terbunuh di tangan orang-orang Keng O Yang masih hendak memperebutkan surat ketua Hong Tong Pei Dan Hui Hong Tu mati di bawah keroyokan para pendekar Keng O itu Kasihan dia sebetulnya hanya kemaruk uang dan upah yang tinggi Dia melakukan tugas yang berat itu sampai akhirnya dia membuang jiwa kata si gadis Dan banyak lagi yang diceritakan si gadis tentang telah turun gunungnya ketua Hong Tong Pei Di mana ketua Hong Tong Pei itu berusaha menemukan Kam Yeu untuk meminta Giyok Xiei dari tangan Kam Yeu Dari semua ceritanya itu si gadis Xiei memperlihatkan bahwa ia telah menyebar luaskan teman-teman dan anak buahnya Buat melakukan penyelidikan Karena semua persoalan apapun ia mengetahui dengan jelas Kim Lo diam-diam menghela nafas Dia tampaknya mencurahkan seluruh perhatian buat perjuangan membangun negeri dan mengusir penjajah Justeru aku mengapa malah telah memikirkan selalu urusan wanita karena berpikir begitu Kim Lo jadi merasa malu bukan main Mereka melakukan perjalanan terus dan dalam dua hari lagi tentu mereka sudah sampai di tempat yang dijadikan pusat kekuasaan pasukan Cugoan Chiang Dalam dua hari itu, mereka selalu bertemu dengan pasukan Cugoan Chiang Karena daerah sekitar Ansi sudah dikuasai oleh pasukan Cugoan Chiang Karena dari itu, mereka seakan juga terlindung rapat sekali Selama dua hari itu mereka tidak perlu terlalu berhati-hati seperti sebelumnya Sebab di sekeliling mereka adalah orang-orang Cugoan Chiang yang bekerja diam-diam buat mengawal dan melindungi mereka selama dalam perjalanan atas perintah Nona Chin juga Di waktu itu juga Kim Lo melihat betapa berkuasanya Nona Chin Banyak persoalan yang telah diselesaikannya dalam perjalanan Ia juga memberikan perintah kepada anak buah pasukan Cugoan Chiang buat melakukan segala sesuatunya Pandai dan cekatan sekali si gadis bekerja Sampai akhirnya di saat-saat itulah, tampak si gadis menawarkan mereka buat beristirahat di sebuah rumah penginapan yang berada di tempat di mana mereka telah tiba Yaitu sebuah kota yang sangat ramai dan besar, ialah kota Mungsukuan Kota itu sudah berada dalam kekuasaan dan pengawasan pasukan orang Cugoan Chiang Tapi justru di kota inilah terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka Karena pada malam itu, Kotai dengan Giyokoa yang tengah berada di kamar, jadi terkejut, mendengar suara ringan sekali di atas genting kamar mereka Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan mempunyai pendengaran yang sangat tajam, seketika Kotai menyadari bahwa ada tamu tidak diundang Ringan sekali Kotai melompat keluar dari jendela, diikuti oleh Giyokoa Di waktu itu keadaan di luar sangat gelap sekali Dan juga tampak di atas genting berdiri dua orang Yang seorang berpakaian sebagai Tojin, usianya telah dilanjut sekali Serahkan Giyokoa pada kami bentak Tojin tua itu temannya yang berdiri di belakangnya, seorang laki-laki berusia pertengahan pun telah membentak Jika tidak, kalian akan mampus Kotai tertawa-tawar Siapakah kalian inilah Chiang Bunjin Hong Tong Pei Sudah tidak perlu menyebut-nyebut gelalaranku kata ketua Hong Tong Pei itu kepada kawannya Dia pun segera menoleh kepada Kotai Hayo serahkan Giyok Siye Jangan rewa lagi Kotai memang pernah mendengar betapa Chiang Bunjin Hong Tong Pei lihai sekali tapi dia tidak jari Giyok Siye Mengapa Chinjin meminta Giyok Siye pada kami? Kami tidak memiliki Giyok Siye yang Chinjin harapkan itu Mungkin Chinjin salah alamat Tojin itu tidak banyak bicara Karena ia hendak bekerja cepat Tahu-tahu tubuh seperti asap saja telah berada di samping Kotai Tangannya juga bergerak hendak menawan Kotai dengan mengincar jalan darah di tubuh Kotai Tapi Kotai mana bisa diserang seperti itu? Tubuhnya gesit sekali telah mengelak Dia sangat lincah dan dapat berkelit dengan cepat Dia kemudian dan telah berusaha untuk menghantam ketiak Tojin itu Tapi Tojin itu gesit sekali Dia bergerak sangat lincah luar biasa Buuk punggung Kotai kena dihantam telak sekali Keseimbangan tubuh Kotai jadi lenyap Dia terhuyung hampir saja dia jatuh dari atas genting Gio Khoa kaget tidak terkira Suaminya sangat lihai Tapi dalam segebrakan itu telah kena dihantam si Tojin Benar-benar sangat tangguh sekali kepandayan Tojin itu Sambil mengeluarkan bentakan nyaring Gio Khoa telah melesat dengan pedang di tangannya Tapi Tojin tua itu menjepit pedang Gio Khoa dengan jari telunjuknya Malah dia memutar sedikit Pedang Gio Khoa patah Muka Gio Khoa berubah hebat Baru kali ini dia mengalami kejadian seperti ini Di mana dia telah dilawan dengan begitu mudah Pedangnya juga telah kena dipatahkan Maka dari itu, dia mengeluarkan jeritanya ring Tangan kirinya meneruskan buat menghantam Tojin itu benar-benar lihai, dia bertelit Kim Lo dan Yo Bielan yang mendengar suara ribut di atas genting pun sudah melompat keluar Mereka kaget, karena waktu mereka melompat naik ke atas genting Justeru di saat pedang Gio Khoa tengah dipatahkan tanpa mengeluarkan suara lagi Kim Lo menerjang kepada Tojin itu Dia telah menyerang dengan serulinnya Tapi Tojin itu benar-benar tangguh Maka dia tidak bisa menyerang tepat pada sasarannya Tojin itu berhasil mengelakan dan malah dia balas menyerang Kim Lo Kim Lo berhasil berkelit, tidak urung dia kaget karena dia merasakan sambaran angin pukulan yang kuat sekali Waktu kepalan tangan itu melewati ke sisi tubuhnya Nona Chin pun sudah keluar Ketika melihat Tojin itu, segera dia mengeluarkan siulan yang nyaring sekali Keluar bermunculan ratusan orang anak buahnya Dan semuanya mengerpung Muka si Tojin berubah Tampaknya dia jadi tidak tenang Temannya juga melompat buat melarikan diri Karena menyadari bahwa mereka berdua tidak mungkin bisa menghadapi hujan anak panah Waktu itu Nona Chin sudah memberikan perintahnya buat melepaskan anak panah Maka ratusan orang itu melepaskan anak panah ke arah Tojin itu dan temannya Tojin itu memang benar-benar tangguh sekali Karena dia bisa menghindar ke sana kemari dan mengibaskan lengan bajunya Tapi temannya terkena salah satu batang anak panah Akhirnya dia pun terkena dua batang anak panah Satu di pundaknya sedangkan sebatang lagi di pahanya Dia menahan sakit dan melesat untuk melarikan diri Percuma saja di tempat itu sudah terkepung Waktu tubuh si Tojin melesat ke tengah udara Justeru hujan anak panah lagi Dan puluhan batang anak panah telah menancap di tubuh Tojin tersebut Di waktu itu, dia ambruk di tanah dengan tidak bergeming lagi Jiwanya melayang Merinding bulu kedukim lo dan yang lainnya Rupanya pelepas panah dari pasukan Cugo Anci yang terlatih baik sekali Mereka ingat, waktu dulu kalau mereka mengadakan perlawanan Tentu mereka pun akan mengalami nasib Seperti ketua Hong Tong Pei tersebut Nona Chin sudah perintahkan anak buahnya Untuk membereskan mayat-mayat itu Ketua Hong Tong Pei dengan temannya Kemudian dia menghampiri Kim Lo berempat Dia memberi hormat Maaf hanya membuat kalian terkejut Kata si gadis sambil tersenyum Justeru memang kami mengetahui ketua Hong Tong Pei itu sudah memasuki wilayah kami Memang hendak memancing datang kemari Dan dia masuk ke dalam perangkap kami Memang di sini telah dipersiapkan barisan pemanah yang ribuan orang Nah, kalian lihat Terbagi dalam lima lapis Walau ketua Hong Tong Pei memiliki sayap Niscaya dia tidak bisa meloloskan diri Ko Tai dan yang lainnya memandang sekelilingnya Api waktu itu menyala Api obor Di sekitar rumah penginapan itu Ramai dan banyak sekali Dilihatnya dari nyalanya api obor itu Diketahui formasi dari pasukan pemanah itu memang dibagi dalam empat baris Empat lapis dan juga di luar sekali dari lapisan keempat Masih terdapat barisan pemanah lainnya Semuanya siap dengan panah di busur Benar apa yang dikatakan si Nona Chin Walaupun ketua Hong Tong Pei itu memiliki sayap Jangan harap bisa keluar dari pengepungan tersebut Umpama seekor burung Tidak mungkin bisa terbang dari jaring yang dipasang si Nona Chin Si Nona Chin telah mempersilahkan Ko Tai dan yang lainnya untuk beristirahat Di waktu terjadi pertemuan antara rombongan Ko Tai dengan Chu Go An Chiang Baik Ko Tai, Gio Ko A, Kim Lo maupun Bialan harus mengakuinya Bahwa Chu Go An Chiang orang yang berwibawa dan agung sekali Memang dia memancarkan keagungan seorang besar Betapa gembiranya Chu Go An Chiang dengan pertemuan tersebut Ia sendiri yang meminta kepada Kim Lo, Ko Tai, Bialan dan Gio Ko A untuk membantu perjuangannya Tentu saja Ko Tai dan yang lainnya tidak menampik Mereka malah menyatakan akan berusaha berjuang sampai titik darah terakhir dengan mengusir penjajah Sedangkan Gio Ksie telah diserahkan kepada Chu Go An Chiang Karena dengan Gio Ksie berarti penjajah nanti dapat diusir Karena rakyat akan dapat dihimpun lebih mudah terutama sekali para pendekar gagah Ko Tai juga telah mengirim surat kepada para pendekar lainnya yang cinta pada negara Anak buah Chu Go An Chiang yang telah menyebar diri buat melepaskan undangan yang ditulis Ko Tai Agar mereka bergabung dan membantu perjuangan Chu Go An Chiang Dengan demikian, maka kedudukan Chu Go An Chiang semakin kuat saja Di mana dia bisa melebarkan sayap dengan pertempuran yang selalu dapat dimenangkannya Sedangkan di Kota Raja, Kaisar dengan pembesarnya panik sekali Mereka menghimpun kekuatan buat menumpas Chu Go An Chiang Namun perjuangan Chu Go An Chiang yang didukung rakyat tidak bisa dibendung Terlebih lagi memang yang memihak padanya adalah para pendekar gagah perkasa Dengan demikian sudah membuat Chu Go An Chiang bisa melebarkan sayapnya Sampai setengah dari daratan Tionggoan sebelah utara telah dapat dikuasainya Di waktu itu Kim Lo juga berjuang dengan penuh perhatian Sementara itu ia bisa melupakan cintanya sejenak Nona Chin memang menaruh perhatian padanya Kim Lo merasakan betapa si gadis Si Chin mencintainya Namun, apa mau dibilang justeru dalam suatu penyerbuan Pertempuran yang terjadi antara tentara perang Chu Go An Chiang dengan pasukan Kaisar Telah menyebabkan Nona Chin terluka berat dan akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir Kim Lo bersedih satu harian Dan akhirnya dia semakin bertekad hendak mengusir penjajah Chu Go An Chiang yang mengetahui kesulitan Kim Lo dengan wajahnya Telah mengumpulkan tabib-tabib sakti yang bekerja di bawah kekuasaannya Memang banyak tabib sakti yang bekerja pada Chu Go An Chiang Mereka mengabdi untuk mengusir penjajah Dan kepada tabib itulah Chu Go An Chiang perintahkan agar berusaha merubah muka Kim Lo Agar tidak buruk seperti itu Usaha dari tabib-tabib itu tidak gampang buat memperbaiki bentuk muka Kim Lo Mereka telah melakukan operasi pada muka Kim Lo sampai ke bagian-bagian sekecilnya Sekarang memang terkenal dengan keroperasi plastik Dan memang akhirnya berhasil pembedahan tersebut Muka Kim Lo telah dapat diperbaiki sehingga mukanya itu tidak seperti muka seekor kera Dia merupakan seorang pemuda yang cukup cakap Walaupun tidak terlalu tampan Yo Bielan juga merasa kagum atas kepandayan tabib-tabib itu Dia heran muka Kim Lo yang semula seperti kera Ternyata telah dapat dirobahnya menjadi muka yang lumayan cakapnya Hubungan Kim Lo dengan Bielan jadi baik kembali Dan memang Bielan kagum padanya Hanya disebabkan wajah Kim Lo yang buruk seperti muka kera Yang telah membuat Bielan merasa kecewa dan merasa sakit Menindih perasaan cintanya Tapi setelah muka Kim Lo dibedah oleh para tabib itu Sehingga mengalami perubahan dan membaik Cintanya tumbuh kembali Sambil berjuang, Kim Lo dengan Bielan telah memupuk hubungan mesra mereka Dan akhirnya mereka pun memutuskan Jika saja perjuangan Cugo Anci yang berhasil mengusir penjajah Mereka akan menikah Begitulah para pendekar gagah di daratan Tiong Goan Pada waktu itu semuanya telah berjuang dengan melawan penjajah di bawah pimpinan Cugo Anci yang Kekuatan Cugo Anci yang pun menggetarkan kaisar di kota raja dengan para menteri dan pembantunya Karena Cugo Anci yang dengan pasukannya seperti juga air bah yang sulit dibendung Sudah diusahakan oleh pemerintah agar Cugo Anci yang dengan pasukannya ditumpas Namun usaha itu malah membuat pasukan Cugo Anci yang semakin kuat Karena rakyat telah bekerja untuk perjuangan Cugo Anci yang Demikianlah perjuangan Cugo Anci yang dengan dibantu oleh pasukan Bengkau Akhirnya berhasil juga mengusir penjajah Dia naik takhta menjadi kaisar dengan gelar kebesarannya Bengtai Icho Setelah tentara Cugo Anci yang memperoleh kemenangan dan penjajah sudah dapat diusir Kim Lo pun menikah dengan Bielan Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah sekali karena diselenggarakannya bertepatan dengan hari naik takhtanya kaisar Bengtai Chow tersebut Di mana Cugo Anci yang telah merayakan pesta perkawinan Kim Lo, Bielan meriah sekali Pesta yang dihadiri para pendekar dan pejuang yang tengah bergembira juga karena kemenangan mereka mengusir penjajah Sampai disinilah kisah ini selesai Tapi perjuangan Kim Lo belum selesai Bersama istrinya, Yobi Ye Lan, mereka berdua merantau dan melakukan berbagai kebajikan Mereka selalu membela yang lemah dan menumpas yang lalim Dan karena hebatnya seruling Kim Lo, gelarannya sebagai pendekarannya seruling sakti semakin terkenal juga Dan yang ada perubahan sekarang Kim Lo sudah tidak pernah menutupi lagi mukanya dengan kain Karena mukanya tidak seperti kera lagi Tamat Terima kasih telah menonton